Intro Hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah sudah diserahkan RSUP Dr. Karyadi ke KPU Jawa Tengah pada Senin 2 September 2024 dan tidak akan diungkap ke masyarakat. Apabila dinyatakan tidak lolos pemeriksaan kesehatan, partai politik pengusung dapat melakukan penggantian bakal calon hingga 8 September 2024. Kepas lot, tapi pasti mereka melalui LO-nya akan ada, LO-nya kesini yang akan kami sambungkan, kalau itu memang masih ada dokumen-dokumen yang belum benar. Kita kasih telah kasih. Tidak cuma terkait dokumen-dokumen kesehatan, tapi dokumen-dokumen lain. Misalkan kita bicara ada jaksanya, bisa ada gelar, itu yang akan kita sampaikan ke teman-teman pasangan calon melalui LO- pemeriksaan masing-masing. Setelah pemeriksaan kesehatan, KPU Jawa Tengah akan memverifikasi administrasi persyaratan bakal paslon. Apabila masih ada yang kurang, akan diinformasikan ke parpol pengusung untuk diperbaiki. Rencananya, perintapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada tanggal 22 September dan pengundian nomor paslon akan dilaksanakan pada 23 September 2024.